Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat Salam sejahtera Berikut kami sampaikan Data perkembangan Covid-19 di Recovering Pertama Pertama kunjungan melalui posko Covid yang ada di UPT Pugusmas Jawa pada tanggal 7 Juni 2020 sebanyak 678 orang KTP kubat 272 orang KTP luar kubat 406 orang total penerangannya masuk 330 unit pelaku perjalanan 234 orang orang yang kembali itu 24 orang Datu UPT Pugusmas Jawa Putih pada tanggal 7 Juni 2020 itu pengunjung juga 59 orang Balu Tuhan Lendian 2 orang Berang Suakong 1 orang Sengata Lendian 1 orang Wilayah Sawadina Kuper 6 orang Wilayah Kuper Lendian besar 22 orang Wilayah Kuper Lendian 27 orang Melalui UPT Fokus Mas Peninggahan tanggal 7 Juni 2020, penumpang kapal dan speedboat itu berjumlah 66 orang, tujuan kecamatan peninggahan ada 5 orang, tujuan kekubar itu ada 59 orang, tujuan kemahulu ada 2 orang. Data pertanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut, jumlah ODP 224 orang, yang selesai pemantauan 208 orang, jumlah PDP 9 orang, jumlah RTB 227 orang, jumlah pelaku perjalanan 11.805 orang, jumlah terkonfirmasi positif 23 orang, jumlah yang sembuh 14 orang. Hari ini Alhamdulillah, tujuan, pasien yang sembuh di tempat tanggal 2 orang lagi, yaitu dari pasien Putai Barat 04 dan Putai Barat 010, berusia masing-masing 19 dan 36 tahun, hari ini dikembalikan. Dan ini tentu saja berita yang bagus untuk kita di tempat tanggal 3 orang, karena pasien yang sembuh semakin bertambah. Dan saat ini tinggal 7 orang, 7 orang yang tersisa di rumah sakit, perantaman di lingkung, sedang menjalani terapi pengobatan. Dan tentu saja, dengan adanya penambahan kesembuhan ini, tidak membuat kita menjadi lengah dan lalai untuk mengabaikan protokol kesehatan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tadi, siang, pada saat kita menoncing alat TCM, namanya TCM ya Pak? Jadi sekarang kita memiliki alat TCM, tes cepat molekuler di rumah sakit harapan yang saya sendawat. Harapannya, dengan adanya alat itu, penanganan COVID ini terutama terkait dengan namanya tes, itu tes, tes what ya Pak? Pemeriksaan PCR itu bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Efisiennya kenapa? Efisiennya kita tidak lagi menunggu waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mengantar ke suruh bayi dan sebagainya, karena kita sudah memiliki alat sendiri. Dan tadi sudah kita tersendikan untuk dioperasikan oleh teman-teman di rumah sakit. Harapannya saya sendawat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak lagi beradaan, apa namanya, alat tersebut, tentu saja harapan kita, kasus semakin berkurang. Kasus semakin berkurang tentu saja tetap senantiasa harus didukung oleh kesadaran dan kedisiplinan. Semua elemen. Semua elemen. Menjaga jarak, perang-perang kesehatan tidak berkumpul dan lain sebagainya, menggunakan masker, itu tetap. Jadi, segala bentuk hal-hal yang positif, baik itu kesembuhan yang bertambah, kemudian adanya peralatan-peralatan pendukung yang ada kita dapatkan. Sekali lagi, jangan sampai membuat kita lengat, membuat kita lalai. Posko di Jambu, posko di beberapa tempat lainnya, itu tetap masih kita timalkan untuk melakukan pengecekan-pengecekan. Jadi, sekali lagi, kita bersyukur dengan andainya penambahan kesembuhan ini, dan mudah-mudahan rumah sakit praatama, pasiennya juga bisa sembuh-sembuh dalam pengecepan ini. Tetapi, karena kita sudah menyaksikan di televisi, beberapa tempat, beberapa negara, beberapa daerah, yang mencoba untuk memasuki zona yang namanya non-normal, konsekuensinya adalah bertambahnya jumlah orang yang terkonfirmasi positif. Dan tadi kami bersama dengan Ibu Adelantar Dirut, juga senantiasa untuk memberikan motivasi kepada teman-teman paramedis. Dengan adanya sembuh ini, otomatis paramedis kita semakin bersemangat, mereka secara psikologisnya semakin tenang. Kalau terjadi penambahan, otomatis pengecekan mereka semakin berat. Oleh karena itu, sekali lagi, wakili pemerintah, kami dari tim COVID, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan di situasi pandemik. Kita masih berada di situasi pandemik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana darurat nasional non-alang. Sehingga apapun juga konsekuensinya, kita harus menjalankan semua aturan-aturan, baik itu protokol kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan belajar-mengajar saja, pemerintah belum mengambil langkah atau penetapan apakah dilakukan masih secara daring atau masih anak-anak sekolah sebagai pemerintah. Artinya apa? Pemerintah masih melakukan kajian-kajian. Dan kajian-kajian itu harus didukung dengan kedisiplinan kita. Dengan kedisiplinan masyarakat kita. Saya kira ini dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Ketan-ketan pertama sudah hadir. Dan mudah-mudahan segala upaya-upaya yang kita lakukan selalu biasa mendapat ridho dan merkah bagi Tuhan yang maaf kuasa. Ada yang ingin tanya kan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.